Tribun Arus Rabu 19 Oktober 2022 kemarin telah terjadi kebakaran di Jakarta Islamic Center atau Masjid Jami Jakarta Center. Akibat adanya peristiwa tersebut, kubah Masjid Jakarta Islamic Center yang masih dalam proses perbaikan itu ambruk. Masjid yang terletak di Jalan Kerama Jaya Raya No. 1 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara itu dilaporkan terbakar sekitar pukul 15 lebih 24 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Kompas.com, berikut ini fakta terkait Jakarta Islamic Center. Jakarta Islamic Center ini dulunya lokalisasi kerama tunggak di Jakarta Utara yang disebut sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Tepatnya pada era 1970 hingga 1999. Diketahui lokasi tersebut dulunya merupakan Rehabilitasi Sosial atau Lokres, kerama tunggak yang diresmikan Alisa Dikim, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Lokres tersebut awalnya dibangun untuk membina pekerja seks di Jakarta yang kebanyakan berasal dari pasar senen, keramat, dan juga pejompongan. Namun, Lakres kerama tunggak malah menjadi tempat berkumpul para pekerja seks dan jadi lahan basah mujikari untuk membucuk mereka kembali menjadi wanita penghibur. Situasi tersebut membuat gerah masyarakat sekitar tribunars. Hingga akhirnya Gubernur DKI Jakarta, Suti Yoso, membentuk tim kajian pembongkaran hingga akhirnya ditutup pada 31 Desember 1999. Setelah kerama tunggak ditutup, tempat tersebut tak langsung diputuskan menjadi Islamic Center. Bahkan sebelum diputuskan menjadi Islamic Center, ada pula sejumlah gagasan untuk lokasi itu tersebut. Seperti ide untuk membangun pusat perdagangan atau mal, perkantoran, dan lain sebagainya, tribunars. Namun kala itu, Suti Yoso memiliki ide membangun Islamic Center, dengan tujuan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda. Ia pun sempat menggagas forum untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap ide membuat Islamic Center. Pada 24 Mei 2001, dukungan semakin menguat. Masyarakat, ulama, hingga praktisi, ia pun mendapat respon yang sangat positif. Jakarta Islamic Center pun akhirnya diresmikan oleh Suti Yoso pada 4 Maret 2003. Diketahui untuk pembangunannya sendiri, Jakarta Islamic Center memakan biaya hingga Rp700 miliar. Selain untuk macit, anggaran tersebut juga digunakan untuk mendirikan gedung sosial budaya dan rangkaian bangunan wismat atau penginapan kantor bisnis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.